Pemirsa Polda Metro Jaya menutup kawasan Bonas, Jakarta, Pusat. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi adanya masa reuni 212. Setelah tidak memberikan izin terhadap kegiatan reuni ini, Polda Metro Jaya menyekat kawasan Bundaran Patung Kuda dan kawasan Gambir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung bergabung bersama Syed Masjur dan Jurukamera Fatan Jauhar, serta para Tron Mohasin Jalal. Ya Syed, bagaimana kondisi di kawasan tempat Anda berada saat ini? Baik Julita, semua sejumlah kawasan yang ada di sekitar kawasan Monas dan juga Patung Kuda, Jakarta, Pusat ini telah dijaga oleh petugas yang berjaga baik dari kepolisian, ada juga TNI, ada juga Sapel PP untuk kemudian mengantisipasi adanya kerumunan masa yang masih nekat melakukan reuni 212 yang memang bertempatan pada hari ini, 2 Desember 2021. Dari sejumlah ruas-ruas ini ada sekitar 10 titik Julita yang akan mendapat informasinya bahwa 10 titik ini kemudian dilakukan penyekatan dan juga penutupan untuk mengantisipasi bagi adanya kerumunan masa yang nekat masuk ke dalam kawasan Monas dan juga Patung Kuda yang memang menjadi salah satu sasaran ataupun tempat yang dituju para masa ini untuk kemudian melakukan reuni 212. Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengumumkan bahwa pihaknya sudah akan menutup sejumlah ruas itu sejak pukul 12 tadi malam dan akan dilakukan penutupan ini hingga pukul 9 malam nanti dan kami pantau memang juga di sejumlah ruas ini khususnya yang menuju kawasan Monas ini sudah ditutup sejak semalam dan memang tadi pagi sempat terjadi kemacetan yang cukup parah diakibatkan para warga ataupun masyarakat ini yang memang akan melakukan kerja ataupun bekerja di sekitaran kawasan Monas ini dan juga kami pantau tadi dari kawasan Harmoni menuju kawasan Monas ini dari Tugu Jam Tamrin ini sudah mulai ditutup oleh petugas sehingga tidak ada lagi para warga ataupun masyarakat sehingga bagi mereka yang akan memiliki tujuan bekerja di dalam ini pihak kepolisian masih sebetulnya memberikan kesempatan hanya saja di beberapa titik-titik tertentu saja kalau di titik di kawasan Jam Tamrin tadi memang tidak ada kami melihat pintu ataupun jalan yang diberikan kepada para pekerja namun di beberapa titik seperti tempat saya melaporkan saat ini Julita yaitu di jalan Medan Merdeka Timur ini di belakang saya adalah menuju Medan Merdeka Utara ini masih tadi sempat dibuka juga Julita sekitar pukul 6 tadi namun hingga pukul 7 pagi ini sudah ditutup kembali karena pihak kepolisian mengatakan sudah dicukupkan bagi para pekerja yang akan melakukan pekerjaan ke dalam karena pukul 7 ini dimungkinkan sudah tidak ada lagi yang akan masuk begitu sehingga dari pantauan kami saat ini Julita lalu sudah mulai lancar begitu dan juga selain melakukan penyekatan ini kami mendapat informasi juga pihak kepolisian akan melakukan filterisasi begitu di beberapa titik tertentu menuju kawasan Monas ini filterisasi ini dilakukan untuk kemudian memeriksa bagi para pengendara yang memang memiliki yang bisa diidentifikasi akan melakukan reuni 212 tentu saya dengan sejumlah atribut yang mereka bawa ini tidak akan diperkenankan untuk melintas di beberapa titik-titik tertentu seperti misalnya di Semanggi lalu ada di Tugutani dan di beberapa titik lainnya polisi akan melakukan filterisasi dan penyekatan ini masih akan terus berlangsung Julita hingga sejak semalam dan juga hingga pukul 9 malam nanti kami juga tadi memantau ada dari Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran dan didampingi dengan Pangdam Jaya juga Majen TNI Mulia Aji ini melakukan patroli berjalan keliling memantau titik-titik yang memang menjadi titik penyekatan yang sudah ditentukan oleh kepolisian Julita ya Said tapi menurut pantauan Anda sejak pagi tadi apakah sudah ada terlihat tanda-tanda kehadiran massa di sana? kami memang di beberapa titik-titik tertentu ini sudah mulai ada beberapa massa yang memang dari atribut yang mereka gunakan ini bisa diidentifikasi akan melakukan reuni 212 namun tidak relatif sedikit begitu Julita tidak terlalu banyak juga kami memantau di beberapa titik-titik saja kami sempat berkeliling tadi dan juga memang kepolisian sudah mendatangi para kerumunan massa ini untuk kemudian melakukan dialog dan juga memberitahukan bahwa memang tidak ada reuni 212 di kawasan Monas ini dan juga kami melihat tadi dari pihak kepolisian ini sudah melakukan patroli dengan mikrofon begitu untuk kemudian memberikan pengumuman-pengumuman bagi massa yang ada di sekitaran Monas bahwa mereka diminta untuk kembali ke rumah masing-masing bahwa sekali lagi kepolisian tidak memberikan izin untuk kemudian melakukan reuni di kawasan Monas ini sebelumnya informasi yang kami dapatkan memang dari pihak PA212 ini mengatakan akan melakukan reuni di kawasan Monas namun karena penolakan lalu kemudian dipindahkan ke patung guda lalu pada saat itu Polda Metro Jaya juga tidak memberikan izin dan kabar yang kami dapatkan juga mereka berencana juga akan melakukan semacam reuni ataupun silaturahmi di kawasan Mesid Azahara di kawasan Sentul Bogor namun yang kami dapat informasi bahwa pihak Yayasan Azikra ini juga menolak sehingga saat ini kami belum mendapat informasi dari pihak PA212 akan melakukan reuni di mana namun yang pasti adalah pihak kepolisian dan juga pemerintah tidak memberikan izin untuk kemudian melaksanakan reuni 212 ini untuk kemudian menghindari kerumunan massa di tengah situasi pandemi COVID-19 Baik Syed, terima kasih untuk informasinya pagi ini Selamat bertugas kembali Pemirsa laporan dari Syed Masur dan Jurukamera Fatan Jauhar serta panel drone Muasin Jalal langsung dari kawasan Gambir, Jakarta Pusat